Intro Halo, kembali lagi di channel saya yang mengupas sepak bola Nah, kali ini akan mengupas tentang pertemuan klub Indonesia dengan salah satu klub Cina Yang terhitung sering banget ketemu dengan wakil Indonesia terutama di kompetisi Asia Liga Champions Asia Dan klub Cina itu adalah Shandong Luneng yang berdiri 64 tahun yang lalu Klub yang saat ini salah satunya diperkuat oleh pemain Italia Graziano Pele Ya, Shandong Luneng pertama kali bertemu dengan wakil Indonesia ketika itu di Liga Champions Asia musim 2000-2001 Dan ketika itu namanya belum AFC Champions League, masih Asian Club Championship Kala itu, Shandong Luneng bertemu dengan PSM Makassar PSM Makassar lolos ke babak grup Asian Club Championship Setelah di babak playoff mengalahkan klub Thailand Royal Thai Air Force dengan selisih gol 11-1 Dalam pertandingan yang digelar dua kali, di Makassar PSM menang 6-1 dan di Thailand menang 5-0 Setelah lolos, PSM Makassar berada di grup East Asia dan satu grup dengan Shandong Luneng, Jubilo Iwata, dan Suwon Samsung Blue Wings PSM di babak grup kalah di semua pertandingan dan ketika melawan Shandong Luneng kalah 1-3 Dan kemudian PSM Makassar kembali bertemu dengan Shandong Luneng di AFC Champions League musim 2005 Ketika itu bergabung di grup G bersama Bektero Thailand Yokohama Marinos Jepang Dalam dua pertandingan melawan Shandong Luneng, PSM Makassar kalah 0-1 dan 6-1 Pertemuan lainnya Shandong Luneng dengan klub Indonesia terjadi pada Liga Champions Asia musim 2009 Kali ini bertemu dengan Sriwijaya FC yang sama-sama berada di grup F Pada pertandingan pertama di China, Sriwijaya kalah 5-0 Terima kasih kerana menonton! Tetapi pada pertandingan kedua, Sriwijaya yang sempat tertinggal lebih dahulu berhasil comeback dan mengalahkan Shandong Doneng 4-2 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!